Intro Halo Mumpir, selamat kabar? Minggu ini tim VOA Washington DC menjumpai Anda kembali dalam program dunia kita. Tapi minggu ini suasananya agak berbeda ya. Karena saya menyapa kamu dari kota Seattle, negara bagian Washington. Tapi bukan Washington DC loh ya. Rekan saya Natief Vici Medelain juga akan menyapa kamu dari Washington DC. Nah sekarang saya ada di mana? Saya ada di Pike Place Market alias Public Market alias pasar tradisionalnya kota Seattle. Nah ini selalu ramai banget pemirsa. Karena apa? Karena emang tempatnya bagus banget. Dan unik karena ada banyak banget pasar-pasar ya. Toko-toko yang unik-unik lah pokoknya. Nah makanya saya gak mau kasih bocoran yang banyak-banyak. Nah tempat ini memang indah banget pemirsa. Karena di belakangnya tuh terlihat di sana yang terbentang luas teluk Elliot. Pemirsa mau tahu ada apa aja sih di pasar ini? Saksikan selengkapnya dalam peliputan berikut ini. Ini dia Pike Place Market yang disebut The Soul of Seattle atau jiwanya kota Seattle. Dikunjungi oleh sekitar 10 juta turis setiap tahunnya, pasar ini memang punya daya tarik khusus. Salah satunya adalah aksi lempar ikan. Tak hanya bisa menyaksikan, para pengunjung juga bisa mencoba aksi ini. Ini sangat menyenangkan. Ini menyenangkan dan menyenangkan, tapi ini sangat menyenangkan. Saya juga sempat mencobanya. Citi! Albert Citi! 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 Kita menunjukkan kisah selama 20 tahun. Mulai menjadi sebuah cara untuk mendapatkan kisah dari satu tempat ke tempat ke tempat ke tempat yang lebih cepat. Dan sekarang ini menjadi sebuah institusi. Awalnya Pike Place Market dibangun tahun 1907 sebagai solusi bagi warga Seattle agar dapat membeli produk pertanian dengan harga lebih murah. Caranya bertemu langsung dengan para produsen tanpa melalui penjual perantara yang cenderung menaikkan harga terlalu tinggi. Sejak saat itu, konsep Meet the Producer menjadi ciri khas utama pasar ini. Lebih dari 300 pengrajin dan petani menyewa kios di Pike Place Market. Satu lagi yang memikat para pengunjung adalah mencicipi kopi dari kedai yang dipercaya sebagai kedai pertama Starbucks, jaringan kedai kopi terbesar di dunia. Tak heran kalau antriannya pun selalu panjang. Nah, menikmati kopi sambil mendengar lantunan lagu para pengamen jalanan seperti ini menambah suasana Pike Place Market jadi lebih berwarna. Coba aja denger nyanyian dari penyanyi rock satu ini. Jadi saya mulai mempercayai di Pike Place Market sekitar 3,5 tahun lalu. Saya mengubah hidup saya. Saya menghabiskan hidup saya seluruh waktu itu dan saya menyukainya. Pike Place Market menjadi tempat mencari nafkah bagi sekitar 240 pengamen jalanan. Dengan begitu banyaknya keunikan yang bisa ditemui wisatawan, tak heran kalau Pike Place Market hingga kini menjadi pasar tertua yang bertahan di Amerika Serikat. Dari Sierra, Washington, Kartika Octaviana, Nia Iman Santoso, dan Alamburhanan, tim VOA. Pemirsa kota Seattle juga dikenal sebagai kota kopi. Karena waktu saya jalan-jalan di sini juga hampir di setiap sudut blok nih ya, saya bisa melihat kedai kopi. Dan kalau dari hasil liputan tadi kan juga Pemirsa bisa lihat ya, ada jikal bakalnya kedai kopi yang terkenal banget dan berhasil pada dunia. Masih dari Pike Place Market, sekarang saya sedang duduk di sebuah kedai kopi yang kalau dari hasil review di internet bagus banget. Nggak cuma menyajikan kopi yang enak, tapi juga dia menyajikan makanan pendampingnya kopi yaitu crepes. Ini favorit saya. Di depan saya sudah ada cappuccino dan juga crepe de tropic namanya. Isinya ada hazelnut, ada banana, ada almond, ada whipped cream. Waduh ini menggemukan sekali ya. Tapi nggak apa-apa, kayaknya enak banget nih Pemirsa ya. Ternyata juga yang punya kafe ini adalah orang Indonesia. Waduh, makin seru aja nih ya. Nah makanya Pemirsa saksikan liputan yang berikut ini sambil saya menikmati crepes ini dong pastinya. Cafe mungil yang berada di pojok Pike Place Market ini tak pernah sepi. Selalu ada saja pengunjung yang datang ke crepe de France untuk mencicipi kopi dan hidangan utamanya crepes. Setelah beberapa kali jatuh bangun, kini Nenny Price, sang pemilik, sudah lebih mantap menjalani bisnis keluarganya ini. Saya mulai dari ibu rumah tangga. Sempat selesaikan kuliah menjadi business management dan sales and marketing. Saat Nenny membuka kafenya, hidangan crepes belum begitu populer. Ia membawa pengalaman kuliner baru bagi para pengunjung Pike Place Market akan hidangan asal Perancis ini. Dari pengalamannya berlibur di Perancis, ia melihat banyak penjual crepes di jalanan yang menurutnya berpotensi untuk dikembangkan di Sierra. Kreasi menu Nenny membuat saya ingin mencicipi semuanya. Setelah mencicipi crepes manis, saatnya saya mencoba menu crepes asin yang menjadi favorit di sini, yaitu salmon crepes. Jadi idenya karena kita di market, jadi banyak yang fresh. Semuanya fresh, fruits, dan macam-macam ya udah. Dan juga memasukkan dari customer maunya apa. Inilah yang membuat Crepes de France punya banyak pelanggan setia. Kita datang ke sini selalu. Kita datang ke sini selama 10-12 tahun. Untuk mendapatkan pelanggan setia seperti ini bukan perkara mudah. Nenny sebelumnya harus melakukan riset target konsumen sehingga bisa menyusun strategi penjualan yang terbaik. Tak heran, banyak juga pelanggan baru yang mampir untuk mencicipi crepes di kafe ini. Berbekal niat yang kuat, serta didukung ketiga anaknya, tahun ini Cafe Crepes de France merayakan hari jadinya yang ke-20. Dari Seattle, Washington, Kartika Octaviana, Nia Iman Santoso, dan Alambur Hanan, tim VOA. Setelah berjalan-jalan di Seattle, saatnya sekarang Vici Fedelan menyapa pemirsa dari Washington, D.C. Minggu ini Vici bawa cerita apa aja ya. Makanya tungguin setelah yang satu ini, sambil juga saya mau nyobain selai dari salah satu penjual yang katanya terkenal banget di sini pemirsa. Seperti apa ya? Tetaplah bersama dunia kita. Hai, can I try that? Thank you. Mmm, this is really good.